Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari teman-teman semua kembali lagi bersama Ari sembako sharing-sharing mengenai usaha warung sembako ide usaha kecil-kecilan ide ide usaha modal minim dan juga ide usaha modal pas-pasan meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita Hai di video kali ini saya akan memberikan info mengenai kelengkapan toko sembako dan juga untuk untuk harga-harga modalnya dan juga untuk harga jualnya teman-teman sedikit mengetahui untuk modalnya berapa dan kira-kira untuk tata cara penjualannya seperti apa dan tentunya ini menurut metode yang saya gunakan disini yang saya praktekan disini karena tentunya setiap toko itu penjualannya tentunya tidak sama ya teman-teman ya cara pengambilan keuntungannya itu tentunya tidak sama satu toko dengan toko yang lain tentunya ada perbedaan Hai untuk kelengkapan toko sembako teman-teman bisa lengkapin barang dagangan teman-teman dengan adanya plastik ini ada berbagai ragam barang sembako teman-teman ya ini ada plastik PE kantong sedotan ini ada plastik tahu atau plastik yang biasa untuk tukang sayur dan juga untuk menimbang kemiri telur bawang dan lain sebagainya untuk kantongnya tentunya ini ya Hai dan juga ada sendok plastik dan juga ada vanili tentunya banyak teman-teman ya ini ada kantong kantong hitam kantong putih karet vanili dan disini saya akan mereview harganya satu persatu jadi tentunya untuk barang ini teman-teman ya ini tentunya bisa menambah omset pendapatan kita selain digunakan untuk membungkus terigu minyak dan untuk mengkantongi belanjaan para customer kita tentunya kita harus sediakan untuk para pelanggan pelanggan kita ya untuk pedagang keki lima dan pedagang-pedagang lainnya tentunya sebagian pasti ada yang membutuhkan kantong sendok vanili sedotan dan lain sebagainya ya teman-teman ya dan yang pertama akan saya review adalah untuk PE tomat teman-teman untuk PE tomat ini saya bervariasi untuk menggunakan ukurannya ada yang ukuran seperempat ini ukuran seperempat teman-teman ya 10 kali 20 dan juga ada yang ukuran setengah ini yang ukuran setengah teman-teman dan juga ada yang ukuran satu kilo ini untuk ukuran satu kilo untuk PE tomat ini teman-teman untuk PE tomat ini teman-teman 1 kilo ini isi 4 ya saya buka sebagai sampel yang plastik tengahan 12,25 jadi 1 kilo ini ada 4 plastik seperti ini teman-teman kalau yang ukuran setengah ini tentunya untuk membungkusin terigu ukuran seperempat sagu ukuran seperempat saya menggunakannya ini dan untuk gula setengah gula pasir saya menggunakan ini juga untuk minyak goreng ukuran setengah saya juga menggunakan ini juga teman-teman tentunya menyesuaikan ya dan modal per satu kilonya teman-teman modal per satu kilo seperti ini untuk plastik tomat ini modalnya 33 ribu ini saya belanjanya di pasar jati negara ya tepatnya di tokonya mas gino itu tentunya sudah lengganan lama saya teman-teman langsung saja menuju ke pembagian harganya 33 ribu kita bagi 4 jadi modal per seperempatnya segini teman-teman jadi ini bisa dibilang turun ya untuk harga tomat ini beberapa waktu yang lalu per satu kilonya sudah kisaran 36 ribu dan disini saya juga menurunkan untuk harganya teman-teman untuk pers pembat ini saya menjualnya 10 ribu rupiah pers segini ya dikurangin 10 ribu 1.750 kita kalikan 4 jadi per satu kilo mendapatkan kurang lebih 7 ribu ya untuk tetapi bila ada pelanggan yang membelinya per satu kilo saya mengambil keuntungannya 2 ribu sampai 3 ribu teman-teman jadi saya menjualnya 33 ribu modal 33 ribu saya menjualnya 36 sampai 35 ribu teman-teman untuk per satu kilo seperti ini ya sedikit jelas ya teman-teman ya dan untuk ukurannya pun ini bervariasi teman-teman dari yang seperempat setengah kilo satu kilo satu kilo setengah dua kilo dan masih banyak lagi kalau yang ukuran satu setengah kilo itu biasa saya gunakan untuk bungkusin terigu ukuran satu kilo ya dan juga sagu saya menggunakan ukurannya yang satu kilo setengah dan selanjutnya disini ada kantong ini sebenarnya saya mintanya yang cap tupai teman-teman mungkin lagi kosong ini dikasihnya cap maskot ya ini kantong tenteng hitam yang ukuran kecil ukuran 17 ini ya ini untuk beras 1 liter dan 2 liter bisa untuk telur ukuran 1 kilo bisa dan juga ada yang tanggung sebentar saya carikan dulu ini yang 24 teman-teman ini untuk beras ukuran 5 liter 3 liter menggunakan ini ya tentunya kita menyesuaikan untuk porsi belanjaannya untuk kantong maskot ini teman-teman modal per satu ikatnya ya ini satu ikatnya ini isi 5 teman-teman untuk maskot ini untuk maskot ini satu ikatnya isinya 5 ini ya 1 2 3 4 5 ini modal per satu ikatnya 29 ribu teman-teman teman-teman 29 ribu kita bagi 5 itu modal per satu paknya atau piecenya persegininya ini ya ini modalnya 5.800 di sini saya membanderol kisar harga 7 ribuan teman-teman dan bila mana ada yang beli ikatan saya tambahin 2 ribu sampai 3 ribu ya 31 sampai 32 ribu saya menjualnya per satu ikat selain kita gunakan untuk fasilitas kita untuk mengkantongin belanjaan para customer dan para pelanggan kita tentunya kita harus menyediakan stok yang lebih tentunya pelanggan kita pasti ada salah satu yang tentunya membeli kantong ini ya teman-teman ya seperti contohnya tukang nasi goreng tukang warteg gado-gado ketoprak itu tentunya beliau kalau membungkus 1 bungkus 2 bungkus tentunya menggunakan kantong ya dan kita harus menyediakan sedikit-sedikit saja teman-teman ya tidak harus banyak 1 ikat 2 ikat pun bisa teman-teman dan selanjutnya ini ada fluid merah teman-teman ini ya ini fluid merah ini kantong ukuran beras 10 liter dan 1 ikatnya ini isi 5 teman-teman sama seperti maskot isinya 5 ya ini ukuran 28 fluid 28 kualitasnya tentunya tidak diragukan lagi teman-teman untuk fluid ini modal per satu ikatnya teman-teman untuk fluid merah ini ya ini 75 ribu teman-teman 75 ribu kalau kita bagi 5 tuh modal per satu piece nya 15 ribu rupiah disini ada juga teman-teman yang membelinya 1 piece 2 piece saya membanderol harganya 16,5 sampai 17 ribu teman-teman cuman kalau untuk kantong yang 28 ini kebanyakan saya pakai sendiri teman-teman untuk kantong belanjaan para pelanggan dan customer saya ya dan untuk sedotan tentunya ini sudah saya pernah review untuk sedotan ini ini pun tentu kita harus sediakan juga teman-teman sedikit-sedikit satu ikat apa dua ikat ini saya mintanya dua ikat teman-teman ya cuman dikasihnya satu ikat besok saya akan belanja lagi saya akan jelaskan pemberiannya cuman satu ikat ada satu ikat sudah dihitung dua ikat teman-teman ini dua ikat sedotan nanas kecil 66 ribu ini saya cuman dikasihnya satu ikat mudah-mudahan besok saya kejati negara lagi karena tadi kertas nasi belum kebagian habis kertas nasi saya teman-teman jadi segera saya akan kejati negara lagi untuk lebih baiknya sih di telepon dulu ya teman-teman untuk tetapi ini baru saya beresin untuk malam ini setelah nutup toko jadi belum sempat ngecek tadi pas baru pulang belanja ini 66 ribu ya untuk dua ikat jadi satu ikat itu isi lima jadi modalnya 6600 untuk persatu pak seperti ini disini saya menjualnya 8 ribu teman-teman untuk sedotan ini dan ada raja wali teman-teman untuk kantong raja wali ini raja wali ini tentu kita harus sediakan juga ini selain kantong hitam kita harus sediakan juga untuk kantong yang putih itu tentunya untuk mereknya banyak teman-teman ada yang cap raja wali cap daya juga ada untuk kantong putih ini ini biasa digunakan untuk warteg ya karena untuk makan itu menggunakan yang putih biasanya teman-teman dan ini juga untuk harganya untuk persatu ikat ya teman-teman ya 58 ribu teman-teman untuk kantong yang raja wali untuk ukuran kecil dan juga tanggung sama 58 ribu kita bagi 5 itu modalnya kisaran 11.7 ya kita bisa bandrol harga 13 sampai 13.5 untuk kantong raja wali ini kalau yang putih memang lumayan mahal teman-teman untuk harganya perbandingannya cukup bisa separuh ya dibandingkan dengan kantong yang hitam ini 58 ribu ini 29 ribu ya dan selanjutnya ini ada sendok ini sendok yang super sendok ini juga sudah saya pernah review atau saya bikinkan video mengenai harga modal ini ini modalnya kisaran 2.700 teman-teman disini saya menjualnya 4.000 ya 2.700 kalau pengambilan banyak kita bisa kurangin untuk harganya modal 27 kita bisa jual 3.5 kalau pengambilan diatas rata-rata atau untuk jual lagi dan ada lagi vanili vanili ini mengalami kenaikan ya teman-teman ya ini saya menggunakannya vanili yang R atau yang kertas disini pelanggan saya banyak yang minta yang mode kertas atau mode lama karena ada yang model plastik itu untuk vanili ya segini saya menjualnya seribu teman-teman segini seribu kira-kira untuk vanili ini modalnya berapa untuk isinya isinya ini satu pok ini 50 ya 50 lembar seperti ini teman-teman ini biasanya yang memakai tukang kue tukang gorengan dan modal per satu poknya 23.000 nah ini kan ada tulisannya berat bersih 200 gram 100 aset kertas masuk dari 100 ini jadi 100 ini teman-teman ini 100 ini langsung saja langsung saja 23.000 kita bagi 50 ya 23.000 kita bagi 50 itu modelnya sudah kisaran 460an 460 ya di harga sebelumnya saya segini masih menjual 500 teman-teman tapi sekarang sudah tidak bisa kita kalau ketengan kita sama persatu pokan tentunya para pelanggan dan pembeli kita tentunya meri ya teman-teman ya kalau persatu pok baru saya menjualnya 25.000 kalau kita kurangi 500 kita kalikan 50 eh mohon maaf kita coba ulangin 23.000 bagi 50 460 kita kurangin harga jual kita 500 kita kalikan oh ini untuk keuntungannya teman-teman ya 40 kita kali 50 2.000 500 kita kalikan 50 25.000 ya betul ya teman-teman ya jadi kalau persatu pok ini 25.000 sayang menjualnya menjualnya jadi keuntungannya 2.000 rupiah untuk penjualan 1.000 kurangin 1.000 di keuntungan untuk per 1 lembar seperti ini ya isi 2 kita kalikan 50 20 27 ribuan ya teman-teman ya 1.000 kita kali 50 50 kita kurangin harga harga modal 23.000 27.000 ya teman-teman ya untuk persatu poknya vanili vanili mengalami kenaikan teman-teman dan ada gelas juga teman-teman gelas kopi itu ya di belakang vanili air itu ada gelas kopi ini sekalian saya akan kupas untuk modelnya gelas kopi modelnya 220.000 untuk 1 karton 1 karton itu baru isi 40 220 kita bagi 40 modelnya 5,5 disini saya menjualnya 7.000 rupiah teman-teman kita kalikan 40 kurang lebih segitu ya 60.000an ya untuk persatu karton oke sedikit jelas sharing dari saya mengenai perlengkapan toko sembako dari segi plastik ini ya jadi sedikit demi sedikit kita lengkapin barang dagangan kita teman-teman setelah sedikit demi sedikit kita lengkapin kita tinggal sesuaikan porsinya barang mana yang cepat kita stok yang banyak itu yang paling cepat tentunya ya jangan barang yang lambat kita stok itu salah kalau menurut saya jadi barang yang cepat kita stok sebanyak-banyaknya oke cukup sekian untuk sharing kali ini mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan mohon maaf jika ada titur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ini sedikit sharing saja untuk teman-teman semua yang mungkin ada yang mau dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar sama-sama kita sharing sama-sama kita mengembangkan usaha warung sembako kita dari kecil dan juga dari nol mudah-mudahan suatu saat usaha teman-teman bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi agen yang besar amin cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa like komen share dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you selamat menikmati